Intro Selamat pagi dan shalom Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Hari Yantoraya Edisi Sabtu 22 April 2023 Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih atas penyertaanmu sepanjang malam kami sudah beristirahat Dan pagi ini kami sudah bisa bangun dengan selamat Tuhan Sekarang kami akan membaca dan merenungkan firmanmu Ajar kami agar dapat mengerti dan melakukannya Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Pembacaan kita terambil dari Injil Matius pasal 12 ayat 38 sampai 42 Tanda Yunus Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli taurat dan orang farisi kepada Yesus Guru kami ingin melihat suatu tanda daripadamu Tetapi jawabnya kepada mereka Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam Pada waktu penghakiman orang-orang miniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga Sebab orang-orang miniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus Dan sesungguhnya yang ada disini lebih daripada Yunus Pada waktu penghakiman peratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini Dan ia akan menghukumnya juga Sebab peratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo Dan sesungguhnya yang ada disini lebih daripada Salomo Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Tanda sudah ada Denmo to Tanda Tidak ada lagi yang harus diragukan tentang kuasa Yesus Tanda kemahakuasaannya begitu banyak dinyakan dalam Alkitab Sehingga tidak perlu lagi ada spekulasi dari kita bahwa apa benar yang dikatakan tentang dia Tidak seperti orang-orang farisi yang hanya dengan kemonafikannya Selalu ingin menguji Yesus tentang apa yang dikatakannya Inilah yang dimaksud Rasul Paulus Dan setelah mereka melihat begitu banyak tanda Mereka masih tetap meminta tanda lagi Bukankah mereka telah menyaksikan tanda yang dibuat oleh Yesus Seperti orang buta melihat, orang tuli mendengar, mengusir roh jahat, orang mati dibangkitkan Apakah tanda itu belum cukup? Dengan sikap itu ketika mereka meminta tanda Lalu Yesus dengan keras menjawab mereka Dan mengatakan mereka adalah angkatan yang jahat dan setidak setia Mereka tidak akan diberi tanda oleh Yesus selain tanda Nabi Yunus Bahwa sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan tiga hari tiga malam Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi tiga hari tiga malam Jawaban Yesus mengingatkan bahwa orang Niniwe bertobat bukan karena tanda Tetapi dengan mendengar firman yang disampaikan Nabi Yunus Demikian pula Ratu Sheba bertobat karena mendengar hikmat dari Salomo Tidak perlu lagi ada tanda untuk membuktikan kebenaran tentang keselamatan di dalam Yesus Dia sendirilah tanda itu Sebagaimana yang disampaikannya melalui firmannya dan mujizat yang ia lakukan Percayalah Amin Mari kita berdoa Bapak di surga terima kasih atas penyertaanmu Kami sudah membaca dan mendengarkan firmanmu Kiranya firmanmu ini bisa kami lakukan dalam setiap aktivitas kami hari lepas hari Ya Tuhan jika ada jemaatmu yang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit Sembukanlah mereka ya Tuhan Kami juga berdoa untuk anak-anak yang akan mengikuti ujian sekolah Berikan mereka kepintaran agar mereka bisa mengikuti ujian dengan baik Berkati juga aktivitas kami hari ini Dari pagi hingga malam nanti Inilah doa permohonan kami Dalam nama Tuhan Yesus Amin 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!